selamat menikmati 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 tentang pembahasan huruf nasab selamat menikmati janji yukh selamat menikmati yang menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati letak dia sebagai modof ilaih, jadi wa'dahu, wa'dunnya disini modof hu-nya ini, ha'domirnya ini adalah modof ilaih nah lanjut yang keempat yang kedua dan yang ketiga untuk nabatnya sendiri ya sekarang yang keempat ya, yang keempat disini litubayyinah ada lam ta'lil disini ya, ada lam ta'lil nah, lam ta'lil dia menasabkan fi'il mudori karena ada an yang disembunyikan ada an yang dihapus atau disembunyikan nah, kalau setelah lam ta'lil nah, kalau setelah lam ta'lil hukumnya apa an yang disembunyikan wajib atau mubah ya, mubah ya, mubah mubah untuk disembunyikan ada an disini ya oke, kita baca ya, kami menurunkan kepadamu Al-Quran ya, agar kamu menjelaskannya kepada manusia wa'an zalna wa'unya disini ya, al-waw harfu atofin huruf atof ya anzala anzala fi'lun fi'lun madin fi'lun madin mabaniyun alas sukun ya, fi'l madi mabani alas sukun ya, alas sukun ini dia anzalna ya, mengapa alas sukun? karena itta solat bina na'al fa'ilin ya makanya fi'l madinnya mabani alas sukun wa'anah nah, disini anzalna nah, ya nah domirun mutasilun mabaniyun alas sukun mabani sukun ya, domirun mutasilun mabaniyun alas sukun fi'l ma'alli raf'in fa'il ya, kedudukannya sebagai fa'il ilayka ya, ilayka ini ada dua kata disini ilah huruf jar dan ka domir ya kita bahas ilah harfu jarrin ya, harfu jar wal kaf kanya ini kaf domirun mabaniyun alal fath'i fi'l ma'alli jarrin bi'harfil jar ya kaf disini ya, adalah domir mutasil mabani alal fath'i ya, mabani fat'ah domir mutasil mabani fat'ah ya, fi'l ma'alli jarrin ya kedudukannya jar karena bi'harfil jar karena ada harfun jar nah wal jarrin wal jarrin wal majerur muta'alli qani bil fi'li anzalah nah jar dan harfun jar dan isi majerur muta'alli qani bergantung pada fi'il anzalna ya, bergantung pada fi'il anzalna kami menurunkan ilaykah nah ilaykahnya ini menurunkan kepadamu ya, jadi dia muta'alli bergantung kepada fi'il az-zikrah kedudukannya zikrah disini kedudukannya sebagai objek ya maf'ulun bihi mansub wa'alamatu nasbihil fat'hatu fat'hatu zahiratu ala akhir dan tanda nasobnya adalah fat'hat yang nampak pada huruf akhirnya li tubayyina ya, li tubayyina lam lamnya disini adalah lam ta'lil ya tubayyina fi'lu mudari'in fi'lun mudari'in mansubun bi'an mutmarotan bi'an mutmarotun jawazan ba'da lam ta'lil ya tubayyina adalah fi'il mudari'in mansub ya, fi'il mudari'in yang mansub mansubnya dengan apa? dengan an yang disembunyikan secara mubah ya disembunyikan secara mubah setelah lam ta'lil lin nasih ini ada dua kata ya satu harfunjar satu isim satu huruf satu isim ada dua kata lam sama an nasun ya lam lam disini adalah harfunjar ya huruf jar harfu jarrin huruf jar an nasih ya an nas kedudukannya sebagai ismun majerur isim majerur bilam ya dengan lam tadi dan tanda jarnya adalah kasroh ya yang nampak pada huruf akhirnya nah lagi jar wal majerur muta'al liqani bil fi'li tubayyin huruf jar dan isim majerur bergantung ya muta'al liqani ya keduanya bergantung dengan fi'il tubayyin ya nah yang ke lima dan yang keenam anturna baca sendiri ya sekarang usada bacakan yang ketujuh ya yang ketujuh la yuqada'alaihim fa yamutu la yuqada'alaihim la yuqada'alaihim la yuqada'alaihim adalah harfu nafi'in ya huruf nafi'i wa yuqada'ah yuqada'ahnya fi'ilun mudari'ain fi'ilun mudari'a'in mu'ayyirussi'ghah marfu'un ya mu'ayyirussi'ghah marfu'un wa'alamatuh wa'alamatuh raf'iahid dhammah al-mukaddara' al-al-alif ya muni'a min zuhurihah at-ta'adzur ya fi'il mudari'a' ya mu'ayyirussi'ghah yang sigotnya berubah ya fi'il mudari'a'in disembunyikan domah yang diperkirakan alal alif alamat rafahih al-dommah al-muqaddaruh alal alif domah tanda baca rafahnya adalah domah yang diperkirakan di atas alif muni'a min zuhuriha at-ta'adzur terhalang untuk ditampakkan barisnya hurufnya tadi tidak ditampakkan at-ta'adzur karena sulit bagi orang arab untuk mengucapkan yukadau ayah gitu ya yukadau jadi terhalang atau kesusahan untuk kesulitan untuk diucapkan makanya ya muqaddar alal alif ya muqaddaruh bagi kita orang indonesia biasa aja tapi bagi orang arab itu at-ta'adzur ya muni'a min zuhuriha at-ta'adzur ya terhalang untuk diucapkan karena sulit alaihim ini ada dua kata ya ala dan him ya huruf dan domir ya hum disini domir ya ala harfu jarrin ya huruf jar huruf jar wal ha ha disini domir mutasil mabani alal mudamirun mutasilun mabaniun alal kasri ya domir mutasil mabani kasroh mabani kasroh ya him ini ya hi wal jaril wal jar wal majarur fi mahali raf'in na ibu fa'in huruf jar dan isim majarur disini ya domirnya sebagai isim majarur jar harfu huruf jar dan isim majarur fi mahali raf'in ya kedudukannya raf'in kenapa na ibu fa'ilin ya karena kedudukannya sebagai wakil dari fa'il na ibul fa'il na ibu fa'il sebagai pengganti fa'il kedudukannya sebagai pengganti subjek ya alaihim fa'yamutu ya fa' disini adalah fa' sababiyah ya mutu fi'lun mudari'in mansubun fi'lun mudari'in mansubun bi'an al-mutmarah al-mutmarah tu wujuban ba'da fa'il sababiyyah ya fi'il mudari'in mansub mansubnya dengan an yang disembunyikan secara wajib ya setelah fa' sababiyyah wa'alamatuh wa'alamatun nasbihi hakfun nun niyabatan anil fathah dan alamat nasobnya adalah membuang nun ya sebagai ganti dari fathah ya mengapa dibuang nun nunnya dibuang li'anahu min af'alil khumsah ya karena dia termasuk dari af'al khumsah wawawul jama'ah wawul jama'ahnya adalah domirun mutasilun mabniun alas sukun fi mahalli raf'in fa'ilun domir mutasil mabni sukun ya menempati kedudukan raf'a karena sebagai fa'il nah sudah ya yang 8 9 dan 10 ini kalian kalian baca-baca sendiri ya nah sekarang ada latihannya ya latihan 1 2 dan 3 ya kalian kerjakan fotokan ya soal yang pertama latihan yang pertama istahrijil af'alal mansubatah wabayyin nasibaha wa'alamatah nasbiha fi qawlihi ta'ala ya keluarkan fi'il fi'il mansub dan jelaskan huruf nasobnya dan tanda nasobnya ya ayah sabul insanu allan jema'an idhamah nah ini kalian cari disini ada tidak fi'il mansubnya ya 1 2 3 ayat 3 ayat keempat terus nasib huruf nasobnya apa huruf nasobnya disini tulis terus alamat nasobnya ya wa'alamatun asbihi apa ya tadi ada fathah ada hadfun nun ya kan ada ada membuang nun ya nah disini kalian sebutkan alasannya apa ya alamat nasobnya apa tulis di buku tulis kotak kotak ini aja ya tabelnya tabelnya langsung ya di buku tulis nah untuk yang kedua tulis jawaban-jawabannya aja huruf-huruf nasobnya jadi soalnya gak usah ditulis lagi ya soalnya gak usah ditulis lagi nah latihan yang kedua perintahnya do'adatanasbin adatanasbin munasibatun fil makan adatanasbin munasibatan fil makanil kholi minal jumalil atiyah letakkanlah huruf nasob yang cocok pada tempat yang kosong dari kalimat-kalimatnya berikut ya nomor satu al-islamu ya titik-titik tashadha alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah nah tulis huruf nasobnya di buku tulis ya huruf-huruf nasobnya aja yang ditulis nah latihan yang ketiga perintahnya a'arif ma tahtahu khatun min qawlihi ta'ala yang urapkan kata yang di bawahnya ada garis yang di bawahnya ada garis dari firman Allah ta'ala lan tanalu terus hatta tunfi'ku ya lan tanalu ini apa ni'ropnya hatta tunfi'ku ini ni'ropnya apa ya jelaskan ni'rop ya lan apa dia tanalu apa dia hatta sama dengan apa tulis di buku tulis paling lambat jam 10 ya dikumpulkan jam 10 jam 10 malam oke anak-anak selesai alhamdulillah syukran Allah husni timamikun iya subhanakallahumma astagfirullahalai walakun subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila ant astagfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak tolong sampaikan ke teman-teman yang lain ya ada tugas nahu dari ustazah ya halaman halaman 76 latihan 1 2 dan 3 tulis di buku tulis jawabannya saja soalnya tidak usah ditulis ya selamat menikmati selamat menikmati